ini susu pantinnya sahabat ngogok dia langsung ditarik pakai grudisil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya berada di pangkal titik 83 hari ini hari kamis tanggal 8 februari tahun 2024 dimana arus lalu lintas dibuka dari pangkal gerinci menuju ke pangkal kuras oke sahabat ikuti terus video saya saya akan menuju ke titik terdalam 83 bagaimana kondisinya oke lanjut sahabat Alhamdulillah saya sudah berada di jembatan 83 kondisi air mulai surut karena di atas jembatan ini sudah mulai berkurang airnya kemudian beberapa hari ke depan airnya surut dan bisa dilalui oleh roda 4 dan roda 2 amin ya Rabbul Alamin oke sahabat saya langsung menuju ke titik yang terdalam oke lanjut lambat ih ngeri muatan ini roda 6 yang tinggi masih bisa lewat ini sudah dimodif tinggi kondisi air mulai ya 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 Terima kasih telah menonton Ini nampaknya roda 6 sudah bisa lewat nih sebagian Lewat roda 6 Ini sudah mulai agak suluh juga nih sahabat Ini sudah 6 jenis lebih besar ya sahabat Jangan kiri lubang Ini roda anaknya sahabat Bawa berondolan Sudah mulai lewat nih sahabat Ini roda 6 juga nih sahabat Berlintas nih plan air Terima kasih telah menonton Ini roda 6 juga bisa melewati 7 meter 83 nih sahabat Terima kasih telah menonton Satu satu juga ada Mobil roda ampak sudah lewat Ini roda Portuna nilai ya Portuna nilai wat air ini Terima kasih telah menonton 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 Di kilometer 83 sahabat Di kilometer 83 sahabat Mobil membawa buah jeruk nih sahabat Terprosok di aspel Terprosok di lubang yang dalam Lagi-lagi kilometer 83 ini sahabat Menyelam korban Untuk para bangga mudi harus berhati-hati Ini nampaknya motor ini bisa lewat Motor bebek Motor bebek dia mbak keranjang Tapi udah dimodif juga bang Bang Itu udah dimodif bang Apanya itu Tua tengok Sering awalnya itu tengok Udah dimodif Udah dimodif punya bang nih Mbak Tomat abang tua Lewat dia Udah dimodif Ya kan Alhamdulillah Akhirnya Yang dari kerinci menuju sore Sudah ditutup Sekarang dibuka lagi Dari sore menuju pengalaman kerinci Sistem lalu lintas buka tutup Oke sahabat ini sudah dibuka nih Lalu lintas Sepadut merayap Tertib Dan teratur Untuk antri Sekarang tidak lama Hanya berkisar antara 2 jam Karena mobil kecil Jarang lewat disini Jadi antrinya lebih kurang 2 jam sahabat Antri buka tutup Itu nampaknya ada juga Mobil full diesel Membawa Mobil roda 4 Atau Ambil upah gendong ya sahabat Mobilnya Tapi ada juga yang nekat nih sahabat Pejero Mudah mudahan bisa lewat ya sahabat Ada pejero lewat nih Ini mobil Full diesel Bawa mobil mewah nih sahabat Ini Cewek yang bawa tu sahabat Tuh bawa motor Mobil glisil pak motor Ini juga mobil glisil Membawa Mobil roda 4 Biar aman Saya sarankan roda 4 Jangan melewati ini dulu Karena airnya memang udah kering Surut Tapi belum begitu surut Total sahabat Ya naik ya Ini roda 2 Masuk pulisil juga Nah sahabat Pakai gendong juga Nah sahabat Ini beraman abang kita nih ya Kasih asoi berese Sorong Sorong mati mesin bang ya Iya Ya ya beraman Tidak ada abang Pakai tali Ada Oh ya mantap Ini ada juga yang melintas Ini hari ini 8 Februari ini 2024 Bawa bangga ke dalam nih Sahabat Mati kesel air Batu-batu kemarin pun udah Hanyut kebawa Karena kemarin banjirin Sini dalam nih Sahabat Salam melihat lobangnya Ini lewat juga nih Kerempat Kerempat Sini dalam ni Sini dalam nih ini alhamdulillah dari PT Tirta lagi-lagi berpartisipasi menimbul lopong yang rusak ini di kelompok 83 sahabat dari Tirta apa-apa ya PT apa oh Tripa Abadi ya dari PT Tripa Abadi nih sahabat karena lopong udah banyak rusak kena banjir kemarin kan di kisah air ah udah parah lopong ya bang dari PT Tripa Abadi terima kasih atas partisipasinya awas awas Hai ya karet bang karetnya bang karetnya Oh nanti untuk mengikat apa kan dibutuhkan orang kan Bang kalau butuh nanti-butuh nanti abang tuh nanti butuh itu abang itu Tripa Abadi Tahan dulu yang sana ya ini tunggu-tunggu awas-awas bang dulu dulu batu sama tanah ini tahan bang Tahan aspel bang ya awas kena air biar aman biar aman nih klik tahan gua gak kalau pakai aspel kok dulu kan batu apunya kena air kikisnya hehehe asbak tunggu bang tunggu bang beda diapun sama mobil itu lewat dulu enggak satu enggak hahaha iya lah asbak asbak mobil lewat dulu bang ah kasih itu bang tunggu bang Hai ah hai 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 Mantap PT. Tripa Abadi Oke Bang Mantap PT. Tripa Abadi Sampai jumpa Iya Bang Bilih 5 goni cukup nih dalamnya cukup loh Bang Mau kok Bang Ini lubang-lubang yang rawan Kilometer lapun 3 Ditimbun sama PT. Tripa Abadi Ada mobil roda 4 yang mogok Di evakuasi ditarik sama kuldisil Hyundai Yang warna biru ini sahabat Bisa sarankan untuk roda 4 hari ini Jangan lewat dulu Bersabar dulu Insyaallah berapa hari ke depan nih bakal surut Ini contohnya nih Ada mobil roda 4 bagang ini Ditarik atau dievakuasi oleh kuldisil Hyundai ini sahabat Oh ini sejenis isu pantirnya sahabat Langsung ditarik Pakai kuldisil Jadi untuk saya sarankan untuk roda 4 Jangan lewat dulu hari ini sahabat Untuk roda 2 saya sarankan juga Jangan dulu lewat sini sahabat Mohon bersabar dulu sahabat Nah ini kayak gini nih mau gue nih sahabat Nah ini dua buah motor Roda 2 ini sahabat Berpaksa didorong Jadi untuk roda 2 Saya sarankan jangan lewat di dulu Kelima terlapan tiga ini sahabat Aku dorong nih sahabat kak Mati mesin Terus air bang Dorong tuh Gak sikit bang Air sikit Biar keluar airnya Sikit sikit aja Bawahnya akan banyak air bawa bang Nah Biar keluar dulu Nah air Nanti baru adik bawa ke sana Kesanya apa-apa Ini air kena lopang tawani Oke aman tuh Oke sahabat saya informasikan hari ini 8 Februari hari kamis tahun 2024 Sebagian ada roda 4 yang melewati kilometer 83 ini sahabat Sebagian ada juga yang mogok sahabat Ini nampaknya izuzu nih sahabat Ini nampaknya izuzu panther Ini nampaknya izuzu panther yang melintas di kilometer 83 ini juga izuzu nih sahabat Ini lewat juga nih sahabat Ini agak tinggi sedikit Fortuner nih sahabat Ini lewat juga nih Fortuner Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton